Polres Jakarta Utara menangkap mantan pemain tim nasional U19, Alfian Sanyi, di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alfian ditangkap akibat menganiaya kekasihnya karena kalah bermain game online. Inilah detik-detik saat tim Tiger Polres Jakarta Utara menangkap ex-pemain tim Nas U19, Alfian Sanyi, di sebuah kosan di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Saat ditangkap, pelaku tidak berkutik dan langsung dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan berawal saat kekasih pelaku, Rani Anjani Balkis, menghubungi tim Tiger Polres Jakarta Utara karena dianiaya. Pelaku tega melakukan penganiayaan karakesal di ejek korban saat kalah bermain game online Mobile Legends. Akibat dianiaya pelaku, korban mengalami patah gigi dan luka lebam pada bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Yang sudah datang untuk hubungan dengan korban atas nama Rani Anjani Balkis dan si pelaku dengan inisial KS alias A dan atik korban bermain game online Mobile Legends. Di mana salah satu kalah yang kalah ini dari sisi korban, yaitu bersama Rani Anjani Balkis ini sehingga dadek-dadekan yang akhirnya membuat wajahnya malah dan melakukan penganiayaan. Terima kasih telah menonton!